Pendekar Misterius Jilid 9 Selagi Asiu hendak menanya lebih jelas tiba-tiba belasan obor yang dipasang di pelataran sana, apinya seakan-akan menjulang ke atas seperti ditiup angin besar, sampai Asiu yang jaraknya belasan tombak jauhnya merasakan angin yang kuat itu. Dalam pada itu suara ringkik tawa tadi semakin keras, seorang wanita berambut terurai kusut mendadak muncul di atas puncak itu. Wanita itu angka tinggi-tinggi tangannya sambil tertawa-tawa menengadah, karena mukanya tertutup rambutnya yang kusut, maka tidak tampak jelas, yang terang sepuluh jari tangannya merah membara, ditumbuhi kuku jarinya yang panjang, tapi putih bersih, paduan warna merah putih itu menjadi sangat menyolok. Maka terlihatlah Jingling Chu dan Hwe Etek serta jago lainnya sama memapak maju, wajah Jingling Chu nampak terkejut dan heran, dari jauh segera membalas orang dengan suitan nyaring. Walaupun suaranya singkat pendek, begitu suara suitan itu berkemandang, maka berkatalah Jingling Chu, ah, kiranya Ligiamong Tuhiyat Koh yang sudah lama tidak keluar di Kangau hari ini mendadak sudi hadir kemari, maafkan bila sebelumnya tak dilakukan penyambutan asiu pikir, Kiranya wanita aneh inilah yang disebut si Ratu Aherat Tuhiyat Koh yang ilmu silatnya masih di atas sucinya, yaitu Ki Teng Niu. Ia coba melirik Miku. Pemuda itu ternyata, biasa saja, tetap dengan sikap yang kemalas-malasan, si Ratu Aherat yang menggetarkan itu seperti tak dipandang mata olehnya. Dalam pada itu, karena teguran Jingling Chu tadi, mendadak wanita itu menggeleng kepalanya, rambutnya yang kusut terurai itu lantas tergontai ke belakang. Di luar dugaan wajahnya ternyata cantik ayu tampaknya juga belum terlalu tua, cuma saja bila dilihat dari sorot matanya yang tajam dapat diketahui pasti bukan orang dari aliran baik-baik. Ia hanya mengerling sekejap ke arah Jingling Chu, lalu menyahut, hidung kebau, pakai banyak adat apa segala. Aku hanya ingin tanya kau, apakah tadi ada seorang sastrawan Rudin yang datang kemari, harapkah suruh keluar terima kematian habis berkata, dia perdengarkan lagi suara ketawanya yang menyeramkan itu. Eh, kiranya kedatangannya kemari hendak mencari kau, diam-diam asiu berkata pada Wiko di tempat sembunyinya itu. Ya, sudah ku ketahui ia akan datang kemari, herannya kenapa dia baru sekarang tiba, ujar Wiko tertawa. Dalam pada itu baru Jingling Chu mengetahui maksud kedatangan Tuhiyat Koh itu, pikirnya, walaupun sastrawan Siwi itu barusan dikenal tapi sekali ia sudah hadir di sini, sebagai cuan rumah aku harus konsekuen, aku menghadapi segala kemungkinan. Maka sahutnya segera, ahli Giamong hendaknya suka menerima usulku ini karena berkumpulnya kami di sini justru perlu persatuan sesama kita untuk menghadapi lawan tangguh. Maka sebelum peristiwa itu berakhir harap lahli Giamong kesampingkan dahulu percocokan pribadi diam-diam Wiko memuji akan sifat kesatria Jingling Chu itu. Katanya pada asiu, Jingling Toti yang nyata tidak kecewa sebagai tokoh yang dikagumi orang bulem. Sementara itu Tuhiyat Koh sudah berjingkrak karena sahutan Jingling Chu tadi, teriaknya sengit. Jingling Chu yang ku tanya adalah sastrawan keparat itu, jika benar dia berada di sini, kau akan menyerahkan dia tidak betapa sabarnya Jingling Chu. Melihat kekerasan orang, dia menjadi gusar juga, sahutnya dingin, hektometer, siapa yang sudah berada di tempatku ini, rasanya tidak mudah orang hendak berbuat sewenang-wenang padanya. Walaupun aku tidak becus, sekalipun hancur lebur, demi kehormatan biarlah. Jingling Chu bukan seperti manusia pengecut karuan Tuhiyat Koh berjingkrak burka oleh tantangannya itu, rambutnya yang terurai itu seakan-akan mengak. Jari tangannya yang merah darah itu, sudah lantas diangkat hingga ruas tulangnya bunyi kertikan, segera dia hendak menyerang. Tahan dulu tiba-tiba terdengar seruan orang, tahu-tahu bayangan orang berkelebat, di tengah kalangan itu sudah bertambah seorang, dia bukan lain, adalah Wiko. Keparat, akhirnya kau keluar juga bentak Tuhiyat Koh terus mencengkeram dengan jari tangannya yang sudah diangkat tadi. Cengkeraman jari yang dilontarkan Tuhiyat Koh itu terkenal dengan nama Kau Beng Jiu atau cakar pencabut nyawa yaitu sesuai pula dengan julukannya sebagai Yatu Akhirat. Kuku jari itu tampaknya putih bersih, tapi sebenarnya sudah direnam air berbisa, sekali kena terpukul, racunnya meresap ke dalam badan, tanpa keluar darah seketika orangnya terbinasa. Akan tetapi dengan gesit sekali Wiko sudah menghindarkan cengkeraman itu. Sedang Jeng Lincu terus berseru, Tuhiyat Koh, betapapun besarnya urusan, Tio Kiong Hang ini adalah kediaman Jeng Lincu, mana boleh orang berlaku sewenang-wenang di depan mata hidungnya. Tuhiyat Koh tertawa dingin, tapi demi dilihatnya di pihak orang begitu banyak jumlahnya, ia pikir gelagat tidak menguntungkan, maka jawabnya, apa kira aku di jari terhadap hidung kerbau macamu? Katakanlah apa kau minta satu lawan satu, atau hendak maju berbareng Jeng Lincu, Tuhiyat Koh, seru Wiko sebelum Jeng Lincu menjawab orang, sembelih ayam tak perlu pakai golok, bagi perempuan bawel macam dia, tak perlu Tuhiyat Koh menjadi murka. Sehingga dikatakan perempuan bawel, tanpa bicara lagi ia mencengkeram lagi ke arah punggung Wiko yang rada mungkur itu. Serangan itu cepat lagi tanpa suara, pula dilakukan di luar dugaan Wiko, semua orang ikut terkejut dan menyangka pasti sastrawan itu bakal celaka, untuk menolongnya juga tak keburu lagi. Siapa nyana, seenaknya saja Wiko melangkah maju, maka cengkeraman Tuhiyat Koh itu luput mengenai sasaran, sekalipun demikian baju Wiko sobek juga sebagian. Sungguh hebat, memang kau Beng Giau tidaklah tersohor kosong seru Wiko diam-diam Tuhiyat Koh sangat terkejut, serangan kilat dan ganas yang diandalkan itu, dengan enteng dapat dihindarkan oleh orang. Keparat, siapa kau sebenarnya, kenapa mencuri gentaku mentaknya kemudian? Siapa diriku, rasanya tiada perlu kau tahu, sahut Niko dengan metu berkilat-kilat. Sedang untuk apa aku mencuri gentamu, kau sendiri cukup tahu kata-katanya itu diucapkan dengan tenang dan biasa saja, tapi bagi pendengaran Tuhiyat Koh, kata itu seakan-akan guntur di siang bolong. Tangan yang sudah diangkat yang hendak menyerang pula seketika terhenti di udara, sedang wajah yang cantik penuh nafsu pembunuh itu, seketikapun lenyap dan berubah hebat. Semua orang menjadi heran, mengapa kata-kata Wiko tadi, telah bikin iblis perempuan itu sedemikian terkejutnya. Apakah mungkin siapa gerangan Wiko itu dapat diketahuinya, atau gurunya yang disegani? Siapa gurunya, apa mungkin Kigo Tian yang bergelar Tok Pokian Kun itu? Akan tetapi dugaan mereka itu telah tersangka oleh seruan Tuhiyat Koh sesudah tertegun sejenak, jadi, jadikah sudah mengetahui manfaat Tuihun Kim Cheng, genta pembunuhnya walau suaranya itu lemas lesu, seakan-akan rahasia yang disekamnya setian lama mendadak kena dibongkar orang. Dalam pada itu Wiko hanya tersenyum tawar saja sambil mengangguk. Dari mana kau mengetahui teriak Tuhiyat Koh pula dengan suaranya yang tajam melengking. Nyata gusarnya sudah memuncak. Kalau ingin orang tidak tahu, kecuali diri tidak berbuat ujar Wiko tertawa. Apakah ada sesuatu di jagad ini dapat membohongi orang selamanya rupanya hati Tuhiyat Koh tergoncang luar biasa, kembali ia melangkah maju dan membentak lagi, kecuali kau siapa lagi yang mengetahui hahaha, langit mengetahui, bumi mengetahui, kau tahu dan aku pun tahu, apa masih kurang sahut Wiko bergelap tertawa. Baik dan untuk selanjutnya hanya langit tahu, bumi tahu, dan aku yang tahu seru Tuhiyat Koh. Berbareng itu, jarinya yang merah membara itu terus mencengkeram ke batok kepalanya Wiko. Ternyata sekali ini Wiko tak berkelit lagi, tapi mengebas lengan bajunya yang besar longgar itu ke atas, hingga tangan Tuhiyat Koh terlibat. Maka terasalah Tuhiyat Koh semacam tenaga maha besar merintangi cengkeramannya itu, tanpa pikir lagi kelima jari tangannya yang lain terus menjojoh ke depan pula mengarah lambung lawan. Serangan ini sangat ganas sekali, asal sedikit tubuh Wiko kena kuku jarinya, seketik air racun akan meresap ke dalam darah, kecuali obat pemunah Tuhiyat Koh sendiri, sekalipun malaikat dewata juga tak sanggup untuk mengobatinya. Siapa tahu sebelah lengan baju Wiko tiba-tiba mengibas juga ke atas, melibat tangan Tuhiyat Koh sembari melindungi badan sendiri. Tahu akan betapa tenaga dalam lawannya itu, asal kedua tangannya itu semua terlibat oleh lengan baju orang mungkin susah lepaskan diri lagi, Maka sekuatnya Tuhiyat Koh menyampok ke samping, berbareng kakinya menutul terus membetot ke belakang. Walaupun begitu tidak kuranglah terdengar suara krak, krak, krak tiga kali, Tuhiyat Koh sempat melompat mundur ke belakang tapi tiga kuku jarinya telah patah tertinggal di libatan lengan baju Wiko. Keruan Tuhiyat Koh terkejut dan berdiri terpaku di tempatnya dengan wajah pucat. Tuhiyat Koh jengek Wiko dengan tertawa dingin, masih mujur bagimu, hanya kuku jarimu yang tercabut, belum lagi pergelangan tanganmu patah. Gentamu berada di sini, apakah kau masih menginginkannya Tuhiyat Koh benar-benar mati kutu, sungguh tak diduga bahwa lawan semuda itu sudah memiliki kepandayan sedemikian tingginya, kalau pertandingan diteruskan, rasanya tak menguntungkan, maka jawaban sambil berkekeh-kekeh, baik, gentah boleh kau tahan, lihatlah apa yang bisa kau lakukan. Habis berkata, sekali tubuhnya melesat, secepat kilat orangnya sudah berada belasan tombak jauhnya dan sekejap. Pula menghilang di balik tebing sana, hanya ketinggalan suara tertawa yang tajam melengking. Begitu Tuhiyat Koh angkat kaki, mendadak wajah Wiko berubah, ia berpaling ke arah Jingling Chu terus menanya, Jingling toti yang undanganmu pada seluruh jago bulim ini, bukankah tujuannya hendak mengenali manusia aneh yang kau ketemukan di pegunungan sini itu? Kecuali itu apakah Wiheng tahu ada tujuan lain? Tiba-tiba Lipong menyelah. Nyata dengan pertanyaan ini, Lipong bermaksud akan memancing asal-usul dari orang, apa mungkin ada hubungannya dengan Ki Gautian? Siapa tahu, tiba-tiba Wiko mengerut alis dan menyemprot, tujuan apalagi, aku tidak pusing, aku hanya ingin menanya Jingling toti yang, apakah orang aneh itu kini berada di sini betapa tinggi kedudukannya dan nama Lipong dihormati di kalangan persilatan, belum pernah ia disemprot orang di hadapan umum, apalagi orang muda seperti Wiko, karuan semua orang merasa orang siwi itu rada kelewatan. Benar juga mendadak lelaki jelek alias HW Etek yang berada di samping Lipong itu, lantas tampil ke muka sambil terkekeh-kekeh aneh, katanya dingin, hehehe, selamanya justru aku paling suka pusing urusan orang lain, entah saudara mau apakah dari ku tertegun juga Wiko oleh sikap HW Etek itu, tapi segera karanya, apa maksudmu ini? Oh, apa barangkali kau anggap kata-kataku kepada Li Heng tadi rada kasar, bukan emangnya apa kau kira halus sahut HW Etek? Jika tahu salah, seorang kesatria harus berani mengaku keliru, mendengar perdebatan itu, Lipong dan Jing Lin Chu merasa keadaan bakar runyam, kedua orang itu pasti segera akan saling geberak. Di luar dugaan, mendadak Wiko terus berpaling ke arah Lipong sambil membungkuk badan katanya, ya, memang kata-kata ku tadi kurang pantas, harap Liok Hap Tong Chu jangan ambil marah ternyata apa yang dikehendaki HW Etek itu telah diturutnya dengan baik. Padahal terjadinya percocokan di kalangan buling pada umumnya biasanya disebabkan menjaga muka saja, kalau semua orang mau berlaku jujur seperti Wiko, tentu segala percocokan dapat dilenyapkan. Lipong sendiri menjadi likat melihat kejujuran Wiko itu, lekas-lekas ia membalas hormat dan berkata, ah, kenapa Wiheng bersungguh-sungguh, permintaan maafku kepada Liok Hap Tong Chu adalah timbul dari hatiku sendiri, tiba-tiba Wiko berkata kepada HW Etek. Tapi, jangan kau kira aku kena kau gertak, lalu turut perintahmu. Hektomekar, walaupun asal usulmu sangat disegani, kalau ada kesempatan aku justru ingin belajar kenal padamu HW Etek menjadi gusar, tapi belum juga buka suara, sekonyong-konyong Wiko berseru, celaka, berbareng orangnya terus melesat pergi, hanya beberapa kali lompatan, orangnya sudah lenyap di tempat gelap. Sungguh aneh orang siwi ini, tapi apa yang dia maksudkan celaka tadi ujar Lipong tak mengerti. Semua orang terheran-heran juga macam-macam dugaan dan tafsiran mereka, tapi tiada satupun pendapat mereka yang masuk di akal, sampai merekap pun pada bubar kembali ke pondoknya sendiri-sendiri untuk mengasuh. Hanya ketinggalan si Asiu saja seorang diri masih termenung-menung di atas batu yang besar itu. Kembali bercerita tentang Junyan yang kembali masuk gua untuk mencari kalau-kalau ada sesuatu tanda lain mengenai diri si orang aneh itu. Gua itu terlalu gelap, walaupun dengan gemilang pedangnya Tun Kau Kiam, lapat-lapat. Jalanan gua itu masih dikenali, tapi hendak melihat jelas keadaan di situ terang tidak mungkin. Ia hendak menyalakan api, tapi angin meniup santar diduga itu, tentu akan tersirap tiba-tiba ia berpikiran lain. Ia mundur kembali dan mendapatkan dua batang kayu, ia nyalakan dulu hingga berupa suatu obor besar, karena besarnya obor, tidaklah mudah sirap tertiup angin. Dengan penerangan obor itu, dapatlah dilihatnya di dalam gua itu penuh tumbuh macam-macam melumbut dan jamur yang beraneka warnanya, malahan batu dinding gua itu macam-macam bentuknya sampai jauh gua itu dimasukinya tapi tiada suatu tanda yang mencurigakan. Sampai akhir ia tertarik oleh suatu tempat yang terdapat segundukan rumput kering yang sudah apak, karena lembabnya gua rumput kering itu sampai tumbuh jamurnya. Dinding di samping rumput kering itu tiba-tiba tertampak banyak gorsan tulisan yang serupa, yaitu kesana kemari melulu dua huruf saja, Jingkin, Junyan menduga tempat ini tentu dahulu digunakan manusia aneh itu sebagai kediamannya. Ia coba menggunakan tungkau kiam untuk menjingkap rumput kering itu, di luar dugaan tiba-tiba pandangannya menjadi silau oleh sesuatu benda putih di dalam rumput itu. Waktu Junyan menegasi, kiranya itu adalah sebuah mutiara sebesar biji lengkeng, malah mutiara itu malah masih terdapat sebagian rantai emas yang sudah putus. Cepat Junyan menjemputnya, tapi segera hatinya tergerak, ia merasa mutiara ini mirip benar dengan mutiara yang dipakai asiu itu, keduanya sama-sama bersinar hingga bercahaya terang di tempat gelap, tanpa pikir ia masukkan mutiara itu ke dalam bajunya lalu meneruskan pemeriksaannya di rumput itu, tapi tiada lagi yang diketemukan. Yang ada hanya bau apak dari rumput kering yang sudah mengusuk itu. Dalam pada itu abur di tangannya sudah terbakar lebih separoh, kuatir abur itu mati sirap, Junyan tak berani tinggal di situ lama, segera ia bermaksud keluar kembali dari gua itu. Tapi tidak seberapa jauh ia melangkah, sekonyong-konyong-konyong-konyong ia berhenti lagi, entah mengapa selalu ia rasa ada yang menguntit di belakangnya, persis seperti dahulu ia dikuntit si orang aneh itu. Ia pikir, jangan-jangan orang aneh itu telah kembali, ia menjadi girang, cepat ia berpaling dan serunya, Hi, sobat aneh apa, akan tetapi belum lanjut parkataannya atau sesuatu tenaga yang maha besar sudah menyambar ke mukanya. Dalam keadaan tak berferjaga-jaga, baiknya Junyan sudah makan empedu dari kata berwajah manusia di daerah Biau, luekangnya sudah jauh maju, cepat ia pinjam sambetan angin pukulan itu untuk ikut tergontai mundur keluar. Sekilas obornya memanjang terang, tetapi sekejap lantas padam oleh angin pukulan tadi. Walaupun belum jelas apa yang terjadi, dan ilmu silat yang menyerang tinggi sekali. Tak berani gegabah lagi, segera tungkau kiam diputarnya untuk melindungi tubuhnya. Siapa tahu, di antaranya sinar pedangnya yang rapat gemilapan itu, tahu-tahu sebuah tangan menerobos masuk mencengkeram dadanya. Sungguh terkejut Junyan tidak kepalang, lekas-lekas ia balikan pedangnya memotong ke bawah, dari sinarnya pedang yang terang itu sekilas dapat pula dilihatnya sebuah wajah yang aneh dan jelek luar biasa lagi berhadapan dengan dirinya. Siapa lagi diakalau bukan manusia aneh yang diduga Junyan dan selalu mengintil padanya itu. Sama sekali tak tersangka oleh Junyan bahwa manusia aneh yang begitu menurut dan membela mati-matian padanya, kini bisa mendadak menyerangnya malah. Ia menjadi tertegun sejenak, dalam pada itu tangan si orang aneh sudah mebalik pula hendak mencengkeram pundaknya, lihat serangan orang. Bukan pura-pura belaka, Junyan terkejut, syukur dia masih sempat mengegaus, hanya bajunya tersobek sebagian dan karena itu mutiara yang tersimpan di bajunya terjatuh ke tanah. Mendengar suara jatuh benda itu tiba-tiba orang aneh itu merandek, dia menjemput mutiara itu, kesempatan ini telah digunakan Junyan untuk melompat mundur sejauh lebih setombak. Ketika ia pandang orang aneh itu, ternyata mutiara itu lagi diciumnya dengan bibirnya yang sumbing itu. Tidak lama orang aneh itu mendengak pula sambil mengeluarkan suara uh, uh, tak lampias, lalu kepalanya miring seperti lagi mendengar sesuatu. Junyan tahu tentu orang sedang mendengarkan suara di mana dirinya berada, syukurlah sekarang dirinya sudah setombak lebih jauhnya dari orang aneh itu. Perlahan-lahan ia coba menggeser lebih jauh. Di luar dugaan sedikit dia bergerak, secepat kilat orang aneh itu menubruk maju lagi. Belum dekat orangnya, angin pukulannya sudah membentur Junyan hingga badannya tertumbuk dinding gua, sampai tulang punggungnya terasa sakit sekali. Lekas-lekas Junyan berdiam, sampai bernafas pun tak berani, kuatir didengar lagi oleh orang aneh itu. Ia tahu penglihatan orang aneh itu sudah tidak ada, tapi pendengarannya justru tajam luar biasa, sedikit ia bersuara, segera akan diserang pula. Benar juga untuk sesaat orang aneh itu kelihatan berdiri bingung sambil mendengarkan lagi. Tapi sampai sekian lamanya, ia tidak mendengar apa-apa, ia bersuara uh, uh lagi seperti tadi sambil menyeringai seram dengan bibirnya yang sumbing itu. Untuk beberapa saat mereka sama-sama berdiri diam, yang satu lagi pasang kuping hendak mencari sasarannya, yang lain menahan nafas kuatir diterkam. Sedang Junyan heran mengapa manusia aneh itu bisa berubah sikap terhadap. Dirinya, tiba-tiba ia menjadi sadar. Yah, karena mata orang tak bisa melihat, hanya berdasarkan suara saja, padahal kini diadalam penyamaran, suaranya juga sudah dibikin serak dengan obat-obatan sedikitnya juga harus belasan hari baru bisa pulih kembali. Dengan sendirinya orang aneh itu sama sekali tidak tahu lagi berhadapan dengan siapa. Tapi sebab apakah suaranya begitu menarik perhatian orang aneh itu? Padahal merasa dirinya tak ada sangkut paut apa-apa dengan dia? Segera teringat olehnya orang aneh itu suka menuliskan huruf Jingkin. Apakah itu nama seorang wanita, yang suaranya mirip benar dengan dirinya? Lalu apa hubungannya Jingkin itu dengan si orang aneh? Makin dipikir semakin ruwet. Selagi bingung harinya, tiba-tiba orang aneh itu melangkah setindak lagi ke arahnya. Sedapat mungkin Junyan berdiam diri dengan perasaan tegang, walaupun insaf keadaan begitu tidak bisa didiamkan terus. Dalam keadaan genting itu, ia menjadi teringat pada tulisan di mulut lembah itu, diam-diam hatinya berdebar-debar, nyata keadaan sekarang bukankah akan terbukti dengan tulisan itu. Dalam keadaan bingung dan sudah keperat Junyan menjadi nekat, tiba-tiba dilihatnya orang aneh itu sudah melangkah maju dua tindak pula. Segera ia angkat tangannya pelan-pelan, pedangnya siap untuk ditimpukan ke arah orang aneh, tapi baru tangannya bergerak sekonyong-konyong-konyong-konyong orang itu terus menubruk maju, kering, tahu-tahu pedangnya terjentik jauh, berbareng suatu tenaga raksasa seakan-akan menindih ke atas kepalanya. Sungguh pak kepalang kagetnya tamatlah riwayatku keluhnya. Pada saat yang menentukan itu, Junyan, sekilas, pikirannya tergerak, tiba-tiba ia berteriak jengkin. Dan sungguh heran, tahu-tahu tenaga raksasa yang mengurung ke atas kepalanya tadi mendadak lenyap tanpa bekas, sedang tangannya orang aneh itu masih bergaya hendak mencengkeram, tapi berdiri di tempatnya seperti patung, hanya dari tenggorokannya terdengar mengeluarkan krok-krok yang menyeramkan dan mengharukan itu. Walaupun barusan jiwanya hampir melayang di bawah cengkeraman maut orang aneh itu, tapi kini Junyan berbalik merasa kasihan padanya. Junyan tahu kesempatan baik untuk meloloskan diri, segera ia mendak ke bawah terus melompat keluar sejauh lebih setombak, ketika menoleh, terlihat orang aneh itu masih menjublek terkesima di tempatnya. Cepatan saja Junyan melompat lebih jauh sesudah jemput kembali pedangnya lalu dengan jalan bungkur ia keluar dari situ untuk menjaga kalau si orang aneh itu mengubernya lagi, sungguh sama sekali tak diduga bahwa karena teriakan Jingkin, lalu jiwanya bisa diselamatkan. Maka lambat laun ia telah mundur sampai di mulut gua tadi, ia dengar orang aneh itu masih mengeluarkan suara uh-uh yang tak lampias diam-diam Junyan merasa lega, andaikan sekarang orang aneh itu hendak mengubernya, rasanya ia tidak khawatir lagi. Akhirnya ia dapat keluar dari gua itu dengan selamat, dan sampailah di lembah kematian tadi, dan baru saja ia hendak melintasi lembah itu, tiba-tiba didengarnya tertawanya dingin orang yang seram, menyusul suara seorang yang kaku terdengar berkemandang, inilah lembah kematian, bisa masuk tak bisa keluar Junyan terperanjat oleh suara itu, terang itulah suara orang seperti orang membaca huruf-huruf di mulut lembah sana. Pada saat itu suara uh-uh si orang aneh terdengar mendekat juga, hanya sekejap orangnya tertampak sudah keluar dari gua tadi, dan sesudah tertegun. Sejenak, sekonyong-konyong memburu ke arah Junyan. Tentu saja gadis itu gugup, cepatun kau kiam diputarnya untuk menjaga diri. Namun justru suara gerakan pedangnya itulah telah memancing si orang aneh menubruk lagi padanya. Tak kala itu ujung pedangnya Junyan tepat lagi ditusukan, maka tubrukan si orang aneh itu seakan-akan sengaja memapak serangan. Sama sekali tak diduga Junyan bahwa orang aneh itu tidak berusaha berkelit, tapi masih terus menyelonong maju. Dengan lewekang Junyan yang masih belum cukup sempurna, untuk menarik senjata yang sudah ditusukan ia sebenarnya tidaklah mudah. Syukurlah dia cukup cerdik, lekas-lekas tangannya menarik ke samping hingga ujung pedangnya sedikit menceng, namun begitu seret, leher orang aneh itu toh tergores luka, darah segar pun mengucur. Untuk sejenak orang aneh itu tertegun, cepat Junyan melompat ke samping lagi, apabila dilihatnya darah mengucur dari leher orang, diam-diam ia merasa kasihan lagi, walaupun dengan muka orang yang sudah jelek itu, bertambah lagi sebuah luka toh tidak akan memengaruhi mukanya yang tetap jelek. Dan selagi orang aneh itu bersuara uh-uhan lagi dan bersiap-siap hendak menyerang pula, tiba-tiba dari mulut lembah sana berkumandang suara seorang wanita yang lemah lembut penuh manis madu, suara itu terang suara orang tua, tetapi nadanya yang lemah lembut itu tidak bisa dibandingi oleh gadis remaja maupun yang baru menginjak lautan asmara. Kata suara itu, Oh, engkau yang baik, apakah kau terluka? Berdiamlah, jangan bergerak dunian menjadi heran dan terkesiap, pikirnya, ah, kiranya di tempat ini masih ada orang lain lagi dalam pada itu tiba-tiba terasa ada angin santar menyambar dari belakang lekas-lekas yang menghindar ke samping, tahu-tahu sesosok. Bayangan orang telah melayang lewat ke arah si orang aneh dengan kecepatan luar biasa. Ai engkau yang baik, kiranya lehermu terluka lagi, marilah biarku bersihkan darahmu terdengar. Bayangan orang berkata pula sesudah berhadapan dengan si orang aneh yang masih berdiri menjublek itu. Lalu wanita itu pun angkat tangannya mengusap perlahan-lahan darah yang masih mengucur di leher orang. Jun Yan menjadi bingung oleh kelakuan wanita itulah pikir di jagad ini tiada rasanya orang bermuka lebih jelek lagi daripada orang aneh ini, masakan kini ada seorang wanita yang sudi mencintainya? Jika begitu wanita ini pun jeleknya tak terkira. Di luar dugaan, ketika wanita itu berpaling, Jun Yan menjadi terkesima, ternyata wanita itu tidak bermuka jelek bahkan sangat cantik, usianya kira-kira tahun 1940-an tahun, rambutnya panjang terurai lebih-lebih sepasang tangannya yang putih halus, hanya di antara telapak tangannya bersemu merah, sorot matanya rada aneh, tapi kesemuanya itu tidak mengurangi kecantikannya. Kenapa kau melukai dia mendadak wanita itu membentak? Habis itu ia lantas berpaling kepada orang aneh itu dan berkata, Engkau yang baik, jangan khawatir, biarkan aku yang membalas hajar dia Ternyata suara waktu menanya Jun Yan yang bernada kaku dingin itu sama sekali berbeda dengan ketika berkata pada orang aneh itu dengan lemah lembut. Sungguh heran Jun Yan, eh, jadi kau kenal dia? Siapakah kau tanyanya segera? Wanita itu melototnya sekejap, jawabnya kemudian dengan dingin, Hektometer, seorang bocah perempuan macam kau, rasanya kau pun tak kenal siapa aku. Pernahkah kau mendengar julukan Ligiamong? Kenapa kau melukai engkauhku ini? Ah, kiranya adalah Ligiamong tuh hiat kohci yang puang, ujar Jun Yan. Tidak, aku tak bermaksud mencelakai oleh pedangku. Eh, jika kau kenal dia, kenapa kau tidak mendatangi Jeng Lin Chutoti yang yang sedang mengumpulkan para kawan untuk mengetahui asal lusul dari Cian PWE yang aneh ini? Kiranya wanita ini memang benar Ligiamong tuh hiat koh yang tadi telah bikin gegar di atas cok yang hal itu. Maka katanya pula, tidak perlu aku guberis urusan orang lain. Aku hanya ingin tanya padamu, kenapa kau berani gegabah masuk ke lembah ini? Apakah kau tidak melihat huruf yang terukir di mulut lembah sana melihat? Sahut Jun Yan. Nah inilah lembah kematian, bisa masuk tak bisa keluar, kata Tuhiyat Koh. Omong kosong. Siapa yang menetapkan aturan itu? Sahut Jun Yan ketus. Aku sahut Tuhiyat Koh. Apakah peraturan itu berlaku untuk semua orang? Ya ha ha ha, tiba-tiba Jun Yan bergelap tertawa. Nyata peraturanmu itu omong kosong belaka. Apakah dengan begitu, kau dan sobat aneh itu pun takkan keluar juga dari sini. Hektometer, kau memang pintar bicara, kata Tuhiyat Koh. Baik, aku dapat membiarkan kau dari sini dengan hidup. Sama sekali Jun Yan tak menyangka urusan bisa begitu gampang diselesaikan, kalau mengingat telapak tangan orang yang terkenal jahat luar biasa, ia pikir jalan paling selamat. Lekas saja angkat kaki, hanya katanya segera, jika begitu, maaflah dan selamat tinggal. Cepat Jun Yan hendak melompat pergi, tapi baru saja badannya hendak bergerak, tahu-tahu sesosok bayangan sudah menghadang di hadapannya. Siapa lagi di akalau bukan Tuhiyat Koh? Kenapa kata-katamu seperti kentut saja, barusan omong, sudah dijelat kembali damperat Jun Yan. Hektometer, kenapa kau tidak mendengarkan lebih jelas, kata-kataku tadi masih belum habis, sahut Tuhiyat Koh. Aku sudah berjanji pada engkohku yang baik itu, karena kau melukai lehernya, maka aku pun hendak menggores lehermu dengan luka seperti dia, Cis, apakah aku patung, bisa kau perlakukan sesukamu sahut Jun Yan. Habis ini, kembali badannya melesat hendak tinggal pergi. Namun Tuhiyat Koh tidak mudah melepaskannya begitu saja. Sekali tangannya menjamret hampir-hampir Jun Yan kena cengkeram. Beruntung baju penyamarannya itu onggar besar, maka hanya sobek sebagian di pundaknya. Karena itu Jun Yan tak sanggup berdiri tegak lagi, ia terhuyung-huyung menyelonong ke depan. Dalam pada itu, cengkeraman maut Tuhiyat Koh yang kedua sudah menyusul. Rupanya, serangan pertama tidak kena sasaran, wanita iblis ini menjadi murka hingga rambutnya yang panjang itu seakan-akan menegak dan tampaknya sangat beringas. Dalam keadaan badan kehilangan imbangan, dari belakang cengkeraman itu menyusul pula, terpaksa Jun Yan terus bulingkan diri ke samping. Waktu dia angkat kepalanya, sekilas dapat dilihatnya Tuhiyat Koh sudah memburunya lagi dengan tangan terbuka hendak mencengkeram. Alangkah terkejutnya Jun Yan menghadapi saat berbahaya itu. Dalam keadaan hilang akal tanpa pikir, Tun Kau Kiam di tangannya terus disambitkannya ke arah musuh. Waktu Tuhiyat Koh lagi menubruk maju dengan bengisnya ketika mendadak dilihatnya sinar tajam menyambar untuk menghindar terang tak sempat lagi. Tapi sekonyong-konyong rambutnya terus menjulur ke depan terus melibat pedang. Walaupun kemudian ternyata rambutnya terkupas putus, tapi pedang itu pun dapat ditariknya ke samping hingga melulu menyerempet bajunya tanpa melukai. Habis itu kembali dengan sinar metu bengis, Tuhiyat Koh melototi Jun Yan sambil melangkah maju pula. Khawatir dan bingung Jun Yan melihat sinar metu orang seakan-akan berapi itu. Dalam keadaan takut, tiba-tiba tangannya menyentuh pecut berujung mulut bebek yang melibat di tinggangnya. Tanpa pikir lagi terus dikeluarkannya dengan cepat, ia menunggu ketika Tuhiyat Koh sudah mendekat, sekonyong-konyong tar, pecutnya menyabet sekuatnya. Tetapi Tuhiyat Koh bukan jago rendahan, serangan pecut hanya dipandang sebelah mata olehnya. Hanya sekali lengan bajunya mengayun, taut-tau pecut itu sudah terlibat, menyusul sekali membetot, terpaksa Jun Yan melepaskan senjatanya itu. Karena modal terakhir ikut ludes, Jun Yan pikir ajalnya sudah sampai, ia tinggal pejamkan matu menyerah pada nasib. Tapi meski ia sudah menunggu sejenak, tangan musuh yang mematikan belum juga kunjung datang. Waktu membuka matanya, ia melihat Tuhiyat Koh lagi tertegun sambil memegangi pedang dan pecut rampasannya dengan wajah rada sangsi. Dari aliran mana kau? Siapa guru-mu tanya Tuhiyat Koh tiba-tiba. Hati Jun Yan tergerak, kenapa orang mendadak tidak jadi mencelakainya, dan kini menanyai tentang asal-usulnya. Lapun tidak berani berolok-olok lagi terus menjawab, Guruku adalah Jiao Pek, King berjuluk Tong Tian Xin Mo. Seharusnya kau mengetahui bahwa muridnya bukan seorang yang mudah dihina segala orang dan karena jawabannya itu, seketika Jun Yan terkejut sendiri. Aneh, sebab sekarang suaranya sudah pulih ke asalnya sebagai seorang gadis. Nyata obat serak yang sudah pernah diminumnya sudah hilang kasiatnya, karena mengeluarkan tenaga untuk bertempur tadi. Sebaliknya ketika mendadak Tuhiyat Koh mendengar seorang laki-laki berolok bersuara wanita, ia pun tercengang, tapi yang membuatnya terkejut ialah suaranya Jun Yan itu mirip benar dengan suaranya orang yang selama ini dibencinya. Kau, kau sebenarnya siapa? Tanya Tuhiyat Koh kemudian tak lancar. Apakah si siang kenapa aku mesti si siang sahut Jun Yan? Mendadak Tuhiyat Koh bergelak tertawa sambil mendongak, begitu keras suaranya hingga lembah gunung itu seakan-akan terguncang, di dalam sunyi kedengarannya menjadi lebih seram. Habis itu setindak demi setindak ia mendekati Jun Yan lagi. Dalam keadaan bahaya, tiba-tiba Jun Yan teringat pada si orang aneh itu, serunya, Paman aneh, tolonglah lekas, ada orang hendak mencelakai aku benar juga, baru selesai kata-katanya, secepat angin orang aneh itu sudah melesat tiba terus menghalang di tengah-tengah antara Tuhiyat Koh dan Jun Yan lekas-lekas siat Koh berkata, engkau yang baik, jangan kau dengar kata-katanya, dialah musuhmu dia yang telah melukaikah selesai berkata, sebelah tangan terus merauk ke depan melalui samping tubuh orang aneh itu. Namun sebelum serangannya mengenai Jun Yan, tahu-tahu kedua tangan orang aneh itu sudah disodok ke depan dadanya. Dalam keadaan terbuka, Tuhiyat Koh tidak sempat menarik tangannya buat menangkis tiba-tiba dia menghela nafas dengan wajah muram pedih. Maka tanpa ampun lagi, bluk-bluk dua kali, dengan tepat dadanya kena hantaman kuat si orang aneh, Tuhiyat Koh terhuyung-huyung ke belakang, katanya dengan suara sedih, Oh haha, engkau yang baik sudah sekian lamanya ternyata kau masih serupa dahulu. Baiklah kau menghajarku tidak sekali-kali aku membalas habis berkata, darah segar menyembur dari mulutnya. Sebenarnya wajah Tuhiyat Koh cantik bercahaya, tapi kini seakan-akan diliputi selapisawan mendung, mukanya pucat, matanya sayu tanpa semangat. Karena hantaman si orang aneh tadi tidak kepalan hebatnya, yaitu menyerupai ilmu pukulan geledek andalan Go Taipei yang dimiliki Tita Uto, bahkan tenaga pukulan jauh lebih keras. Walaupun seketika Tuhiyat Koh tidak lantas binasa, tapi sudah terluka dalam sangat parah. Sejenak kemudian, robohlah dia terkulai. Melihat Tuhiyat Koh begitu mendalam cintanya terhadap si orang aneh, Junyan malah menjadi terharu, segera katanya, Sudahlah, paman aneh, dia sudah terluka, jangan kau menghajarnya lagi. Marilah kita sekarang pergi ke Tukiyong Hong saja lalu tangan si orang aneh ditariknya. Tapi segera Junyan merasa tindakannya sendiri enteng limbung, lemas tak bertenaga, ternyata pukulan Tuhiyat Koh tadi tidak mengenai tubuhnya, namun angin pukulannya berbisa wanita iblis itu telah mempengaruhi juga jalan pernapasannya. Untuk sesaat itu ia terpaksa berhenti buat himpun tenaga dalam tiba-tiba teringat olehnya bahwa Tuhiyat Koh itu ternyata kenal si orang aneh ini. Pada detik sebelum penghabisannya, kenapa tak mencari keterangan padanya? Segera Junyan berjongkok mendekati tubuh Tuhiyat Koh yang menggeletak tengkurap itu. Ligiamong, siapakah gerangan paman aneh itu sebenarnya? Kenapa berubah begitu rupa? Maukah kau memberitahukan padaku tiba-tiba Tuhiyat Koh paksakan diri memalingkan kepalanya ke arah Junyan, wajahnya guram, matanya gelap, dengan tak lancar ia berkata, Kau, sebenarnya siapa aku bernama Lu Junyan, wanita menyamar sebagai lelaki, guruku memang tong Tian Xin Mojiao Pe, king kau memang tidak sesyang. Titik tidak berdusta. Dan siapa ibumu aku si Lu, sahut Junyan heran. Siapa ibuku, entahlah, aku tidak kenal. Tapi siapakah paman aneh itu tiba-tiba Mat Tuhiyat Koh yang guram itu, menyorotkan cahaya yang aneh, bibirnya bergerak sedikit seperti ingin berkata apa-apa, tapi terus berdiam lagi sambil menunduk. Li Giamong, apa yang hendak kau katakan, lekaslah seru Junyan. Dia tak menjawab pertanyaanmu lagi, nona lu, dia sudah mati, tiba-tiba suara seorang laki-laki menegur dari samping. Tidak, tidak, dia masih hendak mengatakan sesuatu seru Junyan. Tapi lantas teringat olehnya bahwa di lembah itu, kecuali dia dan Tuhiyat Koh serta si orang aneh, tiada orang lain lagi. Kenapa sekarang bisa muncul suara orang? Waktu ia menoleh, ternyata di belakangnya sudah berdiri seorang tinggi besar, berdandan sebagai sastrawan, yang aneh tangan dan kaki sastrawan ini jauh lebih panjang daripada orang biasa. Ah, siapa dia kalau bukan sastrawan yang pernah menggodanya di telaga seoh serta yang selalu dirindukannya itu. Sedang manusia aneh itu sudah menghilang entah pergi kemana. Kau-kau, berulang-ulang Junyan hanya sanggup mengucapkan sepatah kata itu saja, sampai lama baru dia dapat menyambung pula, siapakah kau yang sebenarnya Chai Hashiwi bernama Kau, sahut orang itu. Pantah surat yang ditinggalkan di rumah itu tidak ditanda tangani, melainkan tertulis beberapa batang rumput, wui, serta seekor burung belibis tunggal, Kau, demikian Junyan diam-diam membatin. Tiba-tiba teringat pula apa yang pernah terlukis dalam suratnya itu tentang lengtulan, tapi kiam tiruan, teka-teki itu sampai sekarang masih belum dipahaminya. Maka cepat ia menanya pula, Wihah, kira bagaimana aku harus memanggil kau terserah, asal kau tidak memaki aku sebagai babi, bolahlah, sahut Niko menyerahkan. Rupanya dia pun ingat Junyan pernah menganggap tidurnya di perahu seperti babi mati, maka sekarang sengaja mengungkatnya. Maka tersenyumlah sekarang saling pandang. Wih to aku, kata Junyan kemudian. Leng tulen, kiam tiruan. Sebenarnya apa artinya hi, kenapa kau tidak mengetahuinya ujarungiko terheran-heran? Aku benar-benar tidak paham, kata Junyan. Tentang apakah aneh? Lalu dari manakah kau memperoleh Ang Leng, sutra merah, itu tanya Wiko. Mendengar lagu pertanyaan orang itu sangat serius, seperti sutra merah itu mempunyai urusan yang maha penting, maka berceritalah Junyan mengenai pengalaman merebut senco ke-72 gua suku Giao dahulu dan menemukan kain sutra merah itu dalam gua. Ternyata itu membuat Wiko bersuara heran juga. Aneh, sungguh aneh katanya berulang-ulang. Aneh, tentang apakah tanya Junyan tak mengerti. Tapi Wiko tidak menjawabnya lagi, sebaliknya berkata, Nonalu, urusan ini biarlah kita bicarakan kelak. Sekarang marilah kita pergi ke Chok Yang Hang dahulu. Mungkin hari ini akan kedatangan iblis raksasa, jangan kita terlambat keramaian itu. Biasanya Junyan sangat suka menuruti wataknya sendiri, tapi kini, menghadapi si sastrawan ini, ia menjadi penurut sekali. Segera ia terima ajakan itu. Tapi, Nonalu, apakah aku tetap panggil kau Nonalu, atau sebutkah laut tetanya Wiko dengan tertawa? Emangnya dengan pakaian ku ini, apakah kau kira sesuai menyebutku Nona segala ujar Junyan dengan geli? Apalagi aku sengaja hendak bergurau dengan suhoku, biar dia tercengang nanti bila sudah mengenali aku, begitulah sambil bicara, mereka terus meninggalkan lembah kematian itu untuk kembali ke Chok Yang Hong. Wiko aku, sebenarnya siapakah gurumu? Sungguh hebat sekali ilmu silatmu, ujar Junyan di tengah jalan. Tapi Wiko hanya tersenyum sambil menggeleng, katanya, guruku tidak perbolahkan aku menyebutkan nama mereka pada orang lain. Semalam aku malah disangka muridnya Tokpoh Kimbun Ki Goutian, eh, kiranya gurumu tidak hanya satu saja tapi lebih dari seorang? Lantas ada berapa orang, tentunya dapat kau katakan bukan ujar Junyan. Nyata gadis ini sangat teliti kata-kata mereka di waktu Wiko menyebutkan gurunya telah dapat ditangkapnya dengan baik. Ada dua orang, jawab Wiko kemudian. Junyan mengangguk dan tidak menanya lagi. Tidak lama mereka sampailah di atas Chok Yang Hong, ternyata di situ sudah bertambah beberapa puluh orang lagi, hingga seluruhnya ada lebih dua ratus orang yang hadir. Mereka tersebar bebas sendiri-sendiri, ada yang duduk-duduk pasang ngomong, ada yang lagi mencatur, dan macam-macam jalan untuk melewatkan tempo senggang. Junyan mencoba mencari asiu di antara orang banyak itu, tapi tidak ketemu. Diam-diam dia heran, menurut wata asiu yang pendiam itu, tidak mungkin suka keluyuran kemana-mana, lantas kemana gadis itu? Jangan-jangan terjadi apa-apa atas dirinya. Marilah kita mencari tempat duduk yang cocok, tiba-tiba Wiko berkata padanya terus menyusur di antara orang-orang banyak itu. Ketika semua orang melihat datangnya Kahlo Toa bersama Wiko, diam-diam mereka sama melengat, Wiko sudah mereka kenal karena keonarannya siang tadi, kini berkomplot pula dengan seorang Kahlo Toa yang jahil belum lagi si Kahlo Ji yang masih belum muncul. Melihat sorot metu semua ditujukan kepada mereka, Junyan sama sekali tidak ambil pusing. Dengan lagak lociampu ia terus berjalan ke depan dengan lagak leher dan membusung dada. Sampai di depan satu meja, di situ hanya berduduk satu orang lelaki setengah umur yang tidak mereka kenal. Untuk maju lagi sudah tidak banyak tempat low wall. Selagi Wiko belum ambil ketetapan apakah duduk saja di meja yang masih kosong itu, tiba-tiba terdengar suara berak ada orang mengebrak meja sambil memaki, hektometer, macam apa. Lagaknya melebih buling ciampu. Segera Junyan berpaling, ternyata yang memaki itu bukan lain daripada lelaki setengah umur yang duduk sendirian itu, dengan mata melotot ia sedang menatap Junyan. Tidak kenal dan tanpa sebab dimaki, kontan saja Junyan hendak balas unjuk gigi, tapi keburu dicegah Wiko, katanya dengan tersenyum, Saudarakah, tidak salah juga teguran kawan ini, marilah kita duduk saja di sini sudah tentu Junyan penasaran dimaki orang, malahan hendak duduk bersama satu meja dengan orang itu. Tapi belum ia membantah Wiko sudah menariknya buat duduk di hadapan lelaki setengah umur itu. Di luar dugaan, tiba-tiba lelaki itu membentak pula, enyah, di sini bukan tempatmu. Karuan Junyan hampir meledak dadanya oleh kekurang ajaran orang. Kontan makian-makian yang lebih kotor hendak dikirim ke alamat si lelaki setengah umur itu, kalau tidak keburu terdengar suara liok hap tong culipong dari meja samping, cuan rumah sebentar akan keluar, maka para hadirin suka menghormatinya, janganlah bikin ribut dahulu. Harap kawan dari Pilik Pei suka tenang baru sekarang tahu sebab musabatnya. Kiranya orang ini adalah dari golongan Pilik Pei, pantas sengaja cari-cari hendak bikin gaduh, sebab penglui dari golongan pukulan geledak itu pernah dijatuhkan asiu di tengah perjalanan tempoh hari. Dalam pada itu Wiko sudah duduk di hadapan orang Pilik Pei itu terpaksa Junyan ikut duduk. Cahi Hashiwi nama Ko, dan saudara ini kah loto A, dengan tertawa Wiko lantas perkenalkan pada orang itu. Dan entah siapa nama saudara yang terhormat karena yang bertanya adalah Wiko pula ditegur oleh lipong tadi. Maka orang itu tidak enak hendak umbar amarahnya lagi, sahutnya, Cahi Hashi Tio, bernama Tiong Pat. Oh, kiranya Sobat Tio, ujar Wiko. Dan baru selesai dia berkata, sekonyong-konyong anak murid Pilik Tio Intian Seng yang bernama Tiong Pat itu menjerit sekali, kedua tangannya yang menahan di atas meja sambil melototi Junyan tadi tahu-tahu terpental ke belakang, sampai balok kursi yang buat kursi duduknya juga ikut mencelat hampir menindih orang lain. Perubahan ini benar-benar datangnya sekonyong-konyong-konyong-konyong, jangankan orang lain tak tahu apa-apa yang sudah terjadi, sampai Junyan pun tidak mengerti duduknya perkara. Sebaliknya Wiko terus berkata lagi dengan tertawa, ah, kenapa tawan Tio kurang hati-hati habis berkata, ia ke bas lengan bajunya, Junyan ditariknya untuk menuju ke meja yang lain. Karena Wiko membuka suara, barulah orang lain tahu di alah yang menyebabkan Tio Tiong Pat terpental, tapi kira bagaimana melakukannya, orang-orang itu sama bingung. Hanya tokoh-tokoh seperti Tito Tung, Tio Ham, Boho At Sutai, dan lelaki jelek yang mengaku bernama Hwe Etek serta Lipong yang paham apa sebabnya Tio Tiong Pat roboh terpental, wajah mereka rada berubah dan saling berpandangan, nyata mereka dapat melihat ketika berduduk tadi, Wiko telah menahan meja juga dengan sebuah tangannya. Pasti pada saat itulah Lwe Kangnya yang hebat terus melontarkan untuk menghantam Tio Tiong Pat hingga terpental oleh tenaga dalam yang maha hebat itu. Sungguh susah dipercaya seorang muda sudah memiliki luakang setinggi itu. Dalam pada itu Tio Tiong Pat telah merangkak bangun, mukanya merah padam, mungkin sekarang sudah tahu rasa ia tak berani tinggal lama lagi, cepat saja ia lari turun gunung Sipat Kuping. Maka dengan lagak yang dibuat-buat, sengaja Jun Nian mengerling sekelilingnya dengan Jumawa. Ternyata di antara hadirin sebanyak itu, tak dilihatnya Sang Guru, yaitu Tong. Tian Xin Mojiao Peking. Begitu pula Asiu masih tak kelihatan bayangannya. Segera ia pun menanya Lipong, numpang tanya, Li Heng, kenapa di antara hadirin sebanyak ini masih kurang lagi seorang tokoh yang terkenal? Siapakah yang kah laut temaksudkan? Tanya Lipong. Tong Tian Xin Mojiao Peking dari Jing Xia, sahut Jun Nian. Oh, kiranya kah laut terkenal dengan Log Jiao ujar Lipong. Ah, kami hanya sobat lama saja, kata Jun Nian sengaja membual. Malahan banyak di antara kepandain Log Jiao diakinkan ketika saling tukar pikiran dengan aku meski bilang tukar pikiran waktu belajar, tapi dibalik kata-kata itu seakan-akan bermaksud Jiao Peking yang belajar dari dia. Oh, kiranya begitu seru Lipong, tapi diam-diam dalam hati ia merasa geli, ia pikir kah laut ini selalu suka menggoda orang, kini sengaja pula membual atas namanya Tong Tian Xin Mojiao Peking, pasti nanti kau akan tahu rasa. Ternyata pikiran Lipong itu bukannya tidak beralasan, sebab si lelaki bermuka jelek yang duduk di seberang Jun Nian yang dikenal sebagai HW Etek itu, sebenarnya Jiao Peking dalam penyamaran. Ilmu penyamaran Jun Nian dipelajari dari Sang Guru, sudah tentu penyamaran Jiao Peking itu jauh lebih susah dikenali Jun Nian. Sebaliknya Jiao Peking pun tidak nyana bahwa si kahlotoa yang jahil itu adalah muridnya, terutama si gadis itu berteman asiu yang aneh. Sementara itu karena kata-kata tadi rupanya sangat menarik perhatian orang banyak, Jun Nian semakin mendapat angin, segera ia menyambung lagi, padahal si Yau Jiao pakai julukan Tong Tian Sin Mo, sebenarnya rada berlebihan, kata-kata Tong Tian, mencakup jagat, masakan begitu mudah. Digunakan dia, sedangkan tokoh tianggun loki juga cuma menyebut dirinya di Tian, kebanggaan jagat, saja sungguh terlalu berani pembualan Jun Nian, ia telah menyebut Jiao Peking sebagai si Yau Jiao kecil, sebaliknya menyebut Ki Gou Tian sebagai loki atau ki tua. Karuan semua orang ikut tersentak oleh mulutnya yang besar itu. Meski geli, akhirnya Hwe Etek alias Jiao Peking Tulen itu, tidak tahan juga, katanya dengan dingin, entah kawankah ini berusia berapa sekarang, kenapa menyebut Tong Tian Sin Mo itu sebagai si Yau Jiao, memangnya sejak bertemu di tengah jalan Jun Nian sudah sirik terhadap lelaki bermuka jelek ini, kini orang lain tidak berani menanya, justru orang yang dibenci inilah yang buka suara, maka sahutnya dengan melirik hina, soal umur kenapa mesti heran. Di kalangan bulim sutit lebih tua dari susok juga tidak sedikit. Eh, jadi tingkatan saudara tentunya lebih tinggi dari Tong Tian Sin Mo tanya Jiao Peking sengaja. Memang, sahut Jun Nian, tingkatan kini memang selisih satu angkatan ternyata jawabannya ini ada benarnya juga. Dia memangnya adalah muridnya Jiao Peking, dan tingkatannya mereka jadi selisih satu angkatan. Cuma dari lagu suara jawabannya ini, bagi pendengaran orang lain menjadi seperti di Allah yang lebih tua setingkat. Aha, jika begitu tentu saudara benar-benar orang bulim ciam pual, kata Jiao Peking menjengek. Marilah, biarku suguh secawan sekedar sebagai penghormatanku, habis berkata, poci teh di atas meja terus diangkatnya, menyusul sedikit poci bergerak, tahu-tahu seutas air teh terus mancur dengan cepat dan kerasnya ke suatu cawan kosong di atas meja Jun Nian. Tenaga dalam yang diunjukkan oleh Jiao Peking ini, sungguh di antara hadirin itu tiada yang mampu melakukannya. Karuan sekaranglah Jun Nian baru terkejut dan insaf menghadapi seorang kosen. Pantas hari itu Asiu sudah memperingatkannya bahwa orang ini mempunyai lewekang yang tinggi. Kalau melihat kepandainya menyemburkan air dalam poci dengan tekanan tenaga dalamnya, terang ilmu kepandainya ini tidak di bawah gurunya sendiri, yaitu Tong Tian Xin Mo. Teringat pada Sang Guru, hati Jun Nian menjadi tergerak. Baru sekarang dia insaf kata-kata bualannya benar-benar rada keterlaluan. Cepat ia berpura-pura berjongkok dan sekilas melirik ke kuduk kepala lelaki jelek itu. Sungguh tak kepalang terkejutnya Jun Nian, ternyata di kuduk kepala orang itu ada sebutir andeng-andeng merah besar. Andeng-andeng demikian itu diketahuinya terdapat juga pada kuduk kepala Sang Guru. Maka teranglah tidak mungkin di dunia ini ada dua orang yang serupa, tidak usah disangsikan lagi pasti orang yang dihadapannya ini adalah gurunya sendiri. Apalagi bila sebentar Sang Guru juga hendak mengujahnya dengan wekang, tentu celakalah baginya. Sedang Jun Nian kerupukan sendiri, tiba-tiba terlihat ruang rumah yaitu Jang Lin Chu, sedang keluar dari kuduknya dengan wajah muram. Karena itu suara ramai tadi menjadi sirap, sebagai gantinya semua pandangan dipusatkan kepada imam itu. Sudah sampai di tengah-tengah orang banyak, Jang Lin Chu memandang sekelilingnya, ia mendehem sekali, lalu dengan suara yang berat ia berkata, Lebih dulu banyak terima kasih atas kedatangan para sobat. Adapun undangan pintu kali ini tujuannya ialah supaya kita beramai-ramai mengenal sobat aneh dari bulim yang luar biasa. Muka sobat ini sudah rusak dan sukar dikenali, entah tergoncang soal apa, sampai pikirannya juga kurang waras, malahan tak bisa bicara dan tak bisa melihat. Untuk ini pintu telah minta dua bantuan dari tabib pandai yang kita sudah sama-sama mengenalnya, yaitu Cokak Seng dan Siang Tin di antaranya berdua, akan tetapi kedua ahli ini kini pun angkat tangan tak berdaya, sekarang jalan lain tidak ada kecuali sobat ini dihadapkan pada para hadirin untuk bantu mengenalinya sebenarnya tanpa diminta semua hadirin itu pun sudah tahu maksud tujuan undangan Jing Ling Chu kepada mereka itu. Yang mereka herankan yalah betapa hebatnya orang aneh itu, hingga kedua tokoh pertabiban seperti Cokak Seng dan Siang Tin juga tak berdaya mendapatkan tanda-tanda asal usul orang aneh itu. Sementara itu dari dalam kudil tampak keluarlah seorang yang mukanya sangat menyeramkan, di belakangnya ikut dua orang, yang satu lelaki dan yang lain wanita, mereka adalah kedua tabib tersohor yang disebut tadi. Sedang orang berwajah jelek itu bukan lain adalah si orang aneh itu yang memiliki ilmu silat yang tinggi, tapi asal usulnya masih menjadi pertanyaan itu diambian semua orang tercengang melihat muka orang aneh itu, mereka heran oleh sebab apakah hingga muka orang berubah begitu macam. Dan karena sudah begitu rupa, dengan sendirinya juga susah untuk dikenali lagi. Sejenak kemudian terdengar Jing Ling Chu berkata pula dengan menghela nafas, sobat aneh ini, bukan saja lekangnya sudah sangat sempurna, bahkan terhadap ilmu tunggal dari golongan lain juga diakini dengan baik. Cuma sayang, mukanya justru telah rusak begini rupa. Kini jalan lain tidak ada kecuali mesti minta bantuan para hadirin, mungkin di antara siapa-apa yang dapat mengenalinya akan tetapi meskipun ucapan Jing Ling Chu itu diulang lagi, tetap tiada seorang pun yang tahu asal usul orang aneh itu. Hanya Jiao Pek, King yang menyamar sebagai hawe etek itu, tampak berkedip dengan sinar mati yang berkilau, seperti tertarik oleh sesuatu. Sampai lama sekali keadaan tetap ening, ketika tiba-tiba terdengar seorang berseru, tentang diri sobat aneh ini, barangkali aku tahu sedikitnya tahu persoalannya semua orang tercengang oleh seruan orang itu, pandangan mereka seketika diarahkan pada orang yang bersuara itu, ternyata ia bukan lain adalah si Binalo Jun Yan. Jing Ling Chu menjadi girang, tanyanya cepat, eh, jadikah yang mengetahui seluk-beluk sobat aneh ini, silahkan menerangkan lekas tapi Jun Yan sengaja jual mahal, dia melantur-lantur jauh dulu, habis itu baru bercerita apa yang pernah didengarnya dari asiu tentang Ang Jin Kin hingga ayah asiu ikut tewas. Sedang siang hiap yang mukanya serta ditutupi selapis kain itu tanpa sengaja telah disingkap ibu asiu dan dalam kagetnya siang hiap terus ninggat entah kemana perginya. Dari mana kau bisa tahu semua itu? Tiba-tiba Jiao Pek King menanya dengan sorot metu curiga. Namun Jun Yan masih berlagak serba tahu, dengan ogah-ogahan baru dah menjawab, tentu saja aku tahu, malahan aku tahu Ang Jin Kin yang meninggalkan seng suami mencari obat akhirnya tewas di tepi sebuah kolam, di sebelah lagi terdapat tiga kerangka tulang yang tak dikenal, dan pula tiga macam senjata aneh, senjata macam apa tanya Jiao Pek King dan Lipong berbareng. Katanya berbentuk gada yang disebut Tui Hang Hoan, Sahut Jun Yan. Hi, itulah senjata tunggal milik Bong San Sam Siya seru beberapa orang di antara hadirin. Ya, jika begitu, apakah mungkin Ang Jin Kin tewas di tangan Bong San Sam Siya itu ujar Jing Lin curagu-ragu? Benar, pasti begitulah soalnya, tiba-tiba dua orang Piaw Tau Si Giam ikut menimbrung. Dahulu ketika di tengah jalan, dalam suatu pengawalan Hun Lam, pernah kami melihat Siang Hiap dan Ang Jing Kin berdua di uber-uber empat orang, kecuali Bong San Sam Siya, ada lagi yang ku kenal sebagai Siow Yao Isu Chu Hang Tin baru sekarang semua orang ingat pada Chu Hang Tin. Aneh juga semua orang yang diundang semua sudah hadir, kenapa Siow Yao Isu itu tidak tampak batang hidungnya? Jika begitu, apakah Sobat Aneh ini adalah Sam Siang Sintong Siang Hiap ujar Jing Lin Cu ragu-ragu? Kalau mengingat kepandaian Siang Hiap, rasanya belum setinggi Sobat Aneh ini, pendapat Jing Lin Cu ini membuat semua orang ikut bersangsi. Memang kalau melihat ilmu silat yang dimiliki orang aneh ini, terang tidak mungkin dapat dicapai oleh Siang Hiap yang mereka kenal. Dan selagi Jing Lin Cu hendak menanya pula, tiba-tiba terdengar suara bentakan orang yang sangat keras seperti bunyi guntur, mana orangnya begitu berani menghina pilih pe kita. Sungguh celaka murid semacam kau ini, bikin malu-melulu, menyusui mana, munculah dari bawah tiga orang, dua di antaranya bukan lain ialah Hong Lui dan Tio Tiong Pet yang telah dibikin keok oleh Asiu dan Wiko itu, sedang seorang lagi sudah lanjut usianya, kepalanya botak, jidatnya lebar, matanya bersinar. Melihat orang tua ini, seketika semua para hadirin hampir semua berdiri menyambut dengan hormat sambil menyapa, Inlo Chiampuah Inlu Heng, Inlau Pek dan macam-macam panggilan lagi. Kiranya dia bukan lain adalah Chiang Bun Jing daripada Pilik Pai yaitu gurunya Ong Lui yang terkenal dengan pukulan geledeknya Intia Seng. Ia tidak begitu pusing akan panggilan-panggilan orang itu, tapi hanya mengangguk-angguk acuh tak acuh. Habis itu terus menghampiri Jingling Chu, katanya sambil Kiong Chiu, Jingling Totiang, Maafkan atas kedatanganku yang ceroboh ini. Tapi betapapun aku anggap toheng takkan berpeluk tangan nama baik adikmu ini dihina orang, habis ini tiba-tiba ia membentak kepada Ong Lui berdua, mana orangnya yang coba-coba hendak menghancurkan pamor Pilik Pai kita. Kenapa kalian bungkam saja sambil celingukan Kiong kemari Ong Lui mendapatkan Junyan dalam penyamaran itu, katanya pada Sang Guru. Inilah, keparat itu masih ada lagi seorang lebih muda, entah sembunyi kemana batang hidungnya sekarang tak kelihatan ya, dan ini pula yang satu yang telah main bokong itu sahut Tio Tiong Pat. Kiranya Inti Yang Seng ini sangat dihargai di dalam bulim berhubung budi luhurnya, cuma ada satu kekurangannya lah suka membela orang sendiri peduli salah atau benar. Sampai anjing piaraannya tidak boleh disentuh orang. Apalagi kini dua muridnya yang dihina dan dikecundang orang, karuan ia sangat murka. Hektomekar, kiranya hanya demikian ini macamnya, jengeknya kemudian ke arah Junyan dan Wiko. Jika kalian sudah berniat akan menghancurkan nama baik Pilik Pai, marilah kenapa tidak letas ikut ke bawah gunung sana nyata ia masih mengindahkan Jingling Chu sebagai tuan rumah dan tidak mau mengacaukan pertemuan orang banyak itu, maka menyuruh Junyan berdua ikut ke bawah gunung untuk membuat perhitungan. Namun Jingling Chu mencoba melerainya, katanya, En Heng, harap sabar. Kedatanganmu ini sangat kebetulan, mungkin kau akan membantu mengenali sobat aneh itu sebagai Sam Siang Tong Siang Hiap Daulu Siang Hiap mau tak mau En Tian Seng menegas dengan heran. Mana mungkin mukanya berubah begini ya, air mukanya sebab apa telah menjadi begitu rupa, kata Jingling Chu. Tapi sobat ini benar-benar luar biasa, berbagai ilmu silat dari segala aliran yang paling melihai dimilikinya. Boleh jadi pukulan geledek dari En Heng juga dipelajarinya, ah, omong kosong, sahut inti yang san, sudahlah, silahkan kalian urus persoalanmu sendiri. Aku sendiri biar bikin perhitungan dulu dengan kedua bocah ini, maafkan kalau aku mesti bikin ribut di depanmu ini habis itu, tiba-tiba ia menatap Junyan dan Wiko pula sambil membentak. Binatang kecil, kenapa tak lekas turun gunung betapapun sabarnya Wiko, akhirnya ia mendongkol juga. Sambil mengkerut kening, segera ia menyindir, In Locian Pual, dengan kedudukanmu di kalangan buling yang terhormat. Kenapa kelakuanmu pun seperti tukang pukul gemereng di jalan raya Intian Seng menjadi murka oleh olok-olok itu, bentaknya gusar, kurang ajar benar. Kalau aku tidak memberi hajaran padamu, tentu kau belum kenal tingginya langit dan tebalnya bumi habis bersuara, tahu-tahu orangnya sudah menubruk maju. Namun Wiko dan Junyan sudah siap siaga, cepat mereka yang menjadi sasaran menghindar, krak, krak, kursi-kursi itu seketika hancur kena gabrukan tangan L. Intian Seng yang luar biasa itu. Eh, eh, kiranya In Locian Pual hendak membawa kursi ke bawah gunung? Silahkan masih Junyan berolok-olok sambil tertawa dingin. Tapi tiba-tiba angin pukulan geledek telah menyambar lagi ke arahnya, ternyata Intian Seng telah melontarkan pukulan pula. Baiknya Wiko keburu menarik Junyan ke pinggir, sekali ini meja besar di hadapan mereka yang menjadi korban terus mencelat persis ke tempat duduknya Jiao Pek King. Begitu hebat dan kerasa meran meja itu, orang lain kalau tidak mampus, tentu akan babak belur ketimpa meja nyasar itu, namun tanpa menoleh sedikitpun, begitu meja itu mendekat, Jiao Pek King hanya jentikan jarinya ke samping hingga meja itu menyambar kembali ke arah Intian Seng lekas-lekas jago tua ini memukulkan kedua tangannya, maka terdengarlah suara gedubrakan yang keras, meja itu telah hancur kena dipukul geledeknya. Intian Seng terkesiap, ia memandang sekejap ke arah Jiao Pek King, ia heran seorang bermuka jelek itu memiliki luakang sebegitu tingginya. Rasanya selama ini tak pernah didengar dan dikenalnya. Hektometer, hebat juga kepandaian saudara, sebentar lagi bila perlu aku pun akan belajar kenal, jengeknya kemudian lekas-lekas Jing Lin Chu mendekati Intian Seng dan membisikinya, In Heng, harap kau jangan salah mata, dia adalah samaran lo Jiao, masakan sobat lama tak dikenal lagi mendengar itu Intian Seng menjadi kaget, la pandang sekejap pula ke arah Jiao Pek King lalu bungkam tak berani garang lagi. Betapapun asemnya Intian Seng terhadap momok seperti Tong Tian Sinmu itu, mau tak mau ia pun rada jari. Dalam pada itu Jeng Lin Chu lantas bertanya pula pada Junyan, jika menurut cerita kaheng tadi jadi sobat ini adalah siang hiap. Tetapi sebab apa mukanya menjadi begitu rupa, apakah kaheng juga dapat memberi keterangan tapi belum juga Junyan menjawab sekonyong-konyong-konyong-konyong wajah Jing Lin Chu berubah, begitu pula Jiao Pek, King, Lipong, Intian Seng dan gembong-gembong lainnya. Kiranya pada saat itulah, dari bawah gunung tiba-tiba terdengar semacam suara yang sangat aneh, suara itu panjang melengking lambat tapi nyaring sekali, hingga seperti bunyi suara di tepi telinga yang mendengarnya. Segera para gembong persilatan itu dapat menduga bahwa gerungan suara siapakah itu. Tentu bukan lain adalah Tokpoh Tian Gun Ki Gow Tian. Terpengaruh oleh suara itu segera ada beberapa orang yang bernyali kecil hendak mengeloyor pergi. Tapi belum sampai mereka melangkah, tiba-tiba terdengar suara bentakan, siapapun tidak boleh angkat kaki. Menyusul mana dari bawah gunung muncul seorang Tau Toh yang bertubuh tinggi besar dengan lagak congkak. Begitu melihat, Jun Yan menjadi geli sebab segera dikenalinya Tau Toh itu bukan lain adalah Ngo Seng yang pernah digodanya tempoh hari diam-diam. Ia mencertawai lagak Ngo Seng yang tengik itu, ia pikir sebentar lagi Tau Toh itu kudu diberi rasa lagi supaya kapok. Tapi ia pun teringat akan komplotan Ngo Seng bernama Ki Gow Tian yang akan datang ke Chuk Yang Hong. Terutama kepandainya Ki Gow Tian yang sudah diketahuinya itu, mau tak mau hatinya menjadi kebat-kebit. Sementara itu ia lihat Ngo Seng sedang sesumbar pula, nah, dengarlah semua orang. Sebentar lagi Ki Gow Tian, Kilo Chiampo akan tiba, beliau suruh aku datang memberitahukan lebih dulu, supaya kalian bersiap-siap menyambut atas kedatangannya melihat murid durhaka seperguruannya sekarang unjuk lagak sedemikian menjemukan di hadapan orang banyak, Tau Toh dari Ngo Gow Tian ini menjadi murka, bentaknya, Ngo Seng, tutup bacotmu. Kau masih kenal aku tidak? Sejak kau merat, aku sangka akan insaf ke jalan yang benar, siapa tahu kau justru makin mengganas. Hari ini biarlah aku membuat pembersihan lagi perguruan sendiri sambil berkata, ia terus mendekati Ngo Seng. Mendengar suara itu bukan lain adalah suhengnya sendiri yang selama ini menjadi musuh besarnya, Ngo Seng malah bergirang, ia pikir tibalah sekarang saatnya melampiaskan rasa dendamnya. Maka dengan bergelak tertawa segera ia balas mengejek, hahaha kiranya kau lauti. Benar juga ucapanmu tadi memang sudah waktunya bikin pembersihan pada perguruan kita, cuma tergantung siapakah yang harus dibersihkan? Marilah maju habis berkata, ia bersiap-siap untuk menyerang. Sebagaimana sudah diceritakan, Ngo Seng dan Tito itu sebenarnya adalah saudara seperguruan. Kalau bicara tentang bakat, Ngo Seng masih jauh lebih tinggi dari suheng, yaitu Tito Tung. Tetapi sebelum tamat belajar, guru mereka sudah dapat mengetahui jiwa Ngo Seng yang jahat. Maka tidak seluruh kepandainya diajarkan padanya. Hal inilah menimbulkan rasa dendamnya Ngo Seng, begitu suhengnya wafat. Ia mengambil lari kitab pusaka perguruan, yaitu ilmu Tai Lik Ngo Hoat, cakarelang bertenaga raksasa, yang diandalkan Ngo Taipei itu. Setelah berhasil diakinkan di tempat terpencil, maka makin mengganaslah Ngo Seng di dunia kangong. Kini dihadapan Seng Suheng yang dipandang bukan tandingannya itu, apalagi sebentar lagi Ki Goutian akan tiba juga, sama sekali Ngo Seng tidak gentar. Sebaliknya mendengar sesumbarnya Ngo Seng tadi, Tito Tu tak bisa menahan gusarnya lagi, segera ia mendahului menghantam ke dada, Ngo Seng berkelit ke samping kiri. Tapi tak terduga perubahan serangan Tito Tu sangat cepat, sekali pukul tidak kena, sedikit melangkah maju, segera sikut kanan dibuat menyikut ke lambung musuh lagi. Serangan Tito Tu itu disebut Jankian Juntui atau Sikutan Seribu Kati, kalau kena mungkin tulang igang Ngo Seng akan ambrol semua. Namun Ngo Seng sekarang bukan lagi Ngo Seng dahulu, mendadak ia mengego sedikit. Berbareng kelima jari tangan kiri terus mencengkeram ke pundak Tito Tu dengan kecepatan luar biasa. Begitulah kedua seter bekas saudara seperguruan itu serang menyerang dengan sengit. Kekuatan kedua orang ternyata seimbang, tapi Tito Tu juga memusatkan keunggulannya pada menyerang, maka terjadilah keras lawan keras. Sewaktu Ngo Seng hendak melontarkan hantamannya pula ke pundak lawan, tapi secepat itu pula Tito Tu ayun tangan. Memapak ke depan maka terjadilah tangan beradu tangan dan dua orang sama-sama tergetar mundur beberapa tindak. Dan Ngo Seng hendak menubruk maju lagi, tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat, tahu-tahu di hadapannya sudah menghadang seorang bermuka jelek. Tanpa pikir Ngo Seng telah mencengkeram pula sekuatnya keinggang orang dengan maksud sekaligus menundukan perintang itu. Tak terduga gerak orang itu ternyata cepat luar biasa, seakan-akan Ngo Seng merasa pergelangan tangan sendiri kesemutan, tanpa diketahui bagaimana kel orang itu menggerakkan tangannya, tahu-tahu yang kok hiat di pergelangan tangan terjentik hingga tenaga cengkeraman tadi seketika tak bisa dikeluarkan lagi. Sungguh tidak kepalang terkejutnya Ngo Seng, belum sekali gebrak dirinya sudah diatasi seorang lelaki jelek itu, sedangkan Ki Gou Tian yang menjadi andalannya entah kapan baru akan unjukkan diri. Namun begitu, segera ia membentak, siapakah siapa diriku, tidak perlu tahu, sahut orang itu yang bukan lain dari Jiao Pek, King, yang kuhendak tanya yalah kau tadi bilang Ki Gou Tian akan berkunjung kemari, lalu apa tujuan dan pesannya kepadamu mendengar orang bertanya tentang Ki Gou Tian, hati Ngo Seng menjadi besar lagi, jawabnya segera, Hek Tumeter, kiranya kau pun mengerti tentang Ki Lo Chiampuwe. Dia bilang sebentar datang, kalian harus menyambutnya dengan berlutut dan angkat dia sebagai bulim cicu, yang dipertuan agung dari dunia perselatan tanda seru.